Intro Mari kita berdoa Bapak di dalam surga berkati jam selanjutnya Sehingga kami boleh meneruskan firman yang dikotbahkan disini Dan menjadi berkat bagi semua Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru selama kami yang hidup Amin Kita sudah bicara tentang iman yang sederhana Iman yang fundamental Iman natural Iman permulaan Iman yang paling dasar Yang tidak mungkin tidak ada pada setiap orang Pada orang yang mengatakan Saya kalau tidak berikan iman Bagaimana saya bisa percaya Itu sebab kalau saya tidak percaya Jangan mempersalahkan saya Karena reform teologi mengajar Iman dari Tuhan Kalau Tuhan tidak kasih iman Saya tidak bisa beriman Apa salah saya? Hari ini kita akan menjawab Tuhan sudah memberikan iman Dan iman yang diberikan itu adalah iman bibit Iman permulaan Iman permulaan Iman primitif Iman primitif Iman dasar Iman natural Yang sangat permulaan yang sangat bermulaan di dalam hatimu Bayi sejak kecil berbeda dengan binatang Karena mereka tidak membawa iman itu ke dunia Tetapi manusia bayi sudah membawa iman itu ke dunia Dan dibesarkan bersama Yang akan dipimpin oleh Tuhan Orang yang ateis Orang belum Kristen Orang tidak agama Mereka sudah mempunyai satu kedasaran Sesuatu prinsip Satu bibit Tahu Tuhan ada Sehingga perasaan takut kepada Tuhan Bukan hanya orang Kristen dengar firman Dengar kotba baru ada Tapi setiap manusia Yang masih sederhana Sudah mempunyai itu Itu sebab Ayat-ayat yang kita baca Minggu lalu Akan saya kupas Sampai tuntas pada hari ini Tuhan berkata Murka Allah Sudah dinyatakan dari surga Kepada orang yang lalim Dan yang tidak benar Apa artinya Istilah orang lalim Dan orang tidak benar Yaitu mereka yang tidak ibadat Dan tidak mempunyai dikayu suni Orang yang tidak takut Tuhan Dan orang yang sembarangan hidup Ini dua macam orang Tidak takut Tuhan Sembarangan hidup di dunia Inilah orang yang akan menerima Murka Tuhan dari surga Presiden yang baik Takut Tuhan Dan cinta rakyat Ini dalil ribuan tahun Barang siapa raja Yang tidak takut Tuhan Tidak cinta rakyat Dengan semenang kuasa Kekerasan menindas Memkuasai Dan mengatur Bangsanya Akhirnya mendapatkan revursi Dan raja itu dibunuh Sebab apa? Itu kemarahan Tuhan Turun dari surga Nyatakan orang yang tidak benar Dan yang lalim Lalim Tidak takut kepada Tuhan Tidak benar Bekerja kejahatan Kepada sesama manusia If you are not fear the Lord And you are not merciful To human being You are wicked man Even though you do not know God God's wrath will be on you Meskipun engkau tidak kenal dia Tetapi kemarahan dia ada pada dirimu Dan inilah Fatsal satu rumah Murka Allah Sudah dinyatakan dari surga Atas semua orang Yang lalim Dan yang tidak melakukan kebenaran Dan yang menindaskan kebenaran Saya kaget Tiga istilah Satu untuk Tuhan Satu untuk manusia Satu untuk kebenaran Tidak takut Tuhan Tidak mengasihi sesama Dan menindas kebenaran Saya tanya Siapa menindas kebenaran Benarkah kebenaran ditindas Dimana itu kebenaran Bagaimana tindas Bagaimana cara apa menindas Sudara-sudara sekalian Istilah yang dipakai di dalam Alkitab Istilah jitu Yang tidak perlu dirubah satu titik Satu nada Apakah bayi sudah ada kebenaran Apakah orang pembawaan Di dalam hatinya sudah kebenaran Ada Socrates 2400 tahun yang lalu Mengatakan satu kalimat I do not invent the truth I cannot teach you my truth Because truth Already in your heart Kebenaran sudah di hatimu Waktu engkau dilahirkan Sudah ada Sebelum engkau lahir Engkau satu bibit Engkau seorang hidup kecil Yang menjadi benih Yang menjadi janin Di dalam rahim ibumu Lalu saya Mempunyai seorang ibu Yang menjadi seorang bidan Seorang bidan Tidak menciptakan anak Seorang bidan Tidak bisa bikin anak Tapi dia bisa Mengkeluarkan anak Yang sudah ada Di tubuh ibunya Untuk dibantu Menjadi anak yang lahir Di dalam dunia ini Ini adalah tugasnya bidan Dan Socrates mengatakan Mamaku bidan anak Saya bidan kebenaran Saya kagum sekali My mother Is to help The birth of the babies I am Helping The birth of the truth Aku bantu Mengkeluarkan Bidan Mengkeluarkan kebenaran Yang sudah berada Di dalam otak manusia Di dalam jiwa manusia Pada waktu mereka Dilahirkan Sudah memiliki kebenaran Kebenaran yang dikatakan Di dalam Roma Versa 1 Ayat 19 dan 20 Dan kebenaran yang dikatakan Oleh Socrates 2.400 tahun yang lalu Sama artinya The original Already implanted That is hidden truth In human life Tuhan sudah memberikan Kebenaran kepada manusia Sudah Kapan memberikan Saat dia lahir Saat dia sudah menjadi janin Tuhan sudah tanamkan bibit itu Dan ini tidak ada pada kucing Tidak ada pada anjing Pada harimau Binatang Buaya Atau Ikan paus Hanya manusia Itu sebab Engkau bunuh binatang Diijinkan oleh Tuhan Bunuh manusia Dikutuk oleh Tuhan Barang siapa Mengalirkan darah Sesama manusia Darah dia harus Dialirkan Di dalam kalimat Fasal 9 Ayat ke-6 Daripada Buku kejadian Artinya adalah Man's life Is so valuable You must murder him You shouldn't kill other And shed his blood Because His life is so valuable So only The life The value Can equalize With the life value Nilai hidup Tidak bisa Dibandingkan Dengan uang Berapa banyak Tidak bisa Diestimasi Dengan harga Berapa besar Nilai hidup manusia Ada Di dalam darahnya Dan engkau Mengalirkan darah Engkau harus Dialirkan darah Apakah yang Diajarkan Tuhan Life Is equal To life Value of a human soul Is equal To the value Of a human soul You Shed the blood Of others Your blood Should be Shed Sudara-sudara Dengan darah Membayar darah Dengan hidup Mengganti hidup Karena selain itu Tidak ada harga Yang bisa dinilai Ini Alkitab Sudara-sudara Tidak ada buku Di dunia Seketat Setepat Sesempurna Se Begitu Baik Seperti Alkitab Maka Tuhan Menghargai Hidup manusia Dan Di dalam hidup manusia Ada apa Tidak terlalu jelas Detail Memberitahu Khabar kita Tapi Simpan Maknanya Di dalam Ayat-ayat Satu Per satu Kita Mengetahui Dari Waktu kebenaran Ada di Hidup manusia One Among The secret Of life Is God Had Hidden His truth In the Human life So no one Can erase it No one Can replace it And no one Can reduce it Kebenaran Sudah Di Hidup manusia Sehingga Tidak ada Orang Bisa Mengambil Menghapus Mengganti Atau Melecekan Sudara-sudara Hidup manusia Mengandung Kebenaran Dan kebenaran Ini Tidak terlalu Disadar Waktu Engkau Masih Bayi Daripada Waktu Engkau Dididik Engkau Mulai Mengerti Oh Benar Ya Maka Saya Mau Tanya Kenapa Manusia Perlu Dididik Filsafat Tionghoa Ada Dua Aliran Satu Aliran Karena Manusia Memang Baik Dan Dididik Sebaik Yang Menjadi Konkret Itu Sebab Potensi Kebaikan Kebenaran Menjadi Necessity Keharusan Ada Pendidikan Sudara-sudara Ini dari Mencius 200 tahun Setelah Konfuchu Salah Seorang Pengagum Pempelajar Dan Muridia Yang Terbaik Mencius Mencius The second Sage The second Holy Man In the History Of China Dia Mengatakan We need To be Educated Because Our Potensi Is Good Because We Have Been Given The Nature Good Potensi And It Should Be Developed Pendidikan Adal Mendeveloped Pendidikan Adal Memperkembangan Kebajikan Yang Sudah Tertanam Di Dalam Hati Manusia Dengan Sekali Lagi Mencius Manusia Perlu Pendidikan Karena Manusia Sudah Potensi Baik Perlu Dididik Perlu Diajar Perlu Diperkembangkan Tetapi Xun Z Seorang Filosof Yang Besar Yang Lain Mengatakan Manusia Perlu Dididik Karena Memang Manusia Jahat Adanya Maka Dididik Supaya Dari Jahat Menjadi Baik Waktu Saya Memperbandingkan Dua Aliran Ekstrim Yang Terbentur Satu Dengan Lain Why Education Is Necessity Mencius Mengatakan Because There's Potential Of Goodness Should Be Develop Shun Mengatakan Because There is Wickedness Inside Should Be Change Kalau Kita Memang Jahat Perlu Di Menjadi Baik Maka Pakai Pendidikan Tadi Mencius Mengatakan Kita Memang Baik Perlu Perkembangkan Supaya Kita Perlu Akan Pendidikan Alkitab Dua-duanya Mengandung Manusia Tadinya Baik Tapi Setelah Berdosa Semua Sudah Menjadi Jahat Jadinya In the Beginning Human Being Are Created Good Ini Pribasa Tiong Hwa Ren Z 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 Akhirnya Kita Robah Dan Tambah Satu Kalimat Menjadi Rusak Z 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 Jadi Kita Kuru Kuru pun Bersalah Bisa Curi Telur Ayam Maka Tidak Z 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 Kalau manusia baik, kenapa yang mendiri dosen pun bisa berjinah? Kalau manusia baik, yang mengajar orang lain sendiri berbuat dosa. Maka itu tidak baik. Tetapi kalau tidak baik, dia tidak boleh mengajarkah? Dia tetap harus mengajar. Karena apa? Bagaimana guru bersalah, pengajarannya masih baik untuk murid. Sehingga jangan lihat jeleknya. Dengar kebenaran ajarannya. Sudara-sudara, inilah ajaran Alkitab. Kau mendengar Parisi, duduk di kursi Musa, mengajarkan Torah, dengar dia setiap kalimat. Tapi jangan ikut teladanannya. Ini ajaran Alkitab. Semua teori terbaik dan teori yang paling penting dalam filosofi dan tradisi kultur manusia telah terdapat di alasan Biblical. Bukan berkorba mentah-mentahan kopi teologi barat. Karena teologi barat hanya salah satu macam aliran mengerti kitab suci melalui orang dosa barat saja. Bagaimana hebatnya teologi barat tetap kurang sesuatu yang kita mesti gali dari kitab suci. Saya bukan mengajar engkau melalui filsafat Chinese. Karena filsafat Chinese bagaimana mendalam kurang konsep dosa yang tuntas dan kurang keselamatan sebagai unsur kebudayaan yang paling penting. Saudara-saudara, saya akan memberikan pengajaran saudara dari kitab suci banding dengan filsafat barat, edukasi timur, kebudayaan seluruh dunia menjadi pendeta yang membawa engkau keluar dari pengertian manusia berdasarkan dosa, menjadi pengertian wahyu Allah berdasarkan roh kudus. Inilah gereja reform Injili yang dipimpin oleh Stephen Tong. Saudara-saudara, saya teruskan. Maka mensius, manusia tadinya benar. Baik diperkembangkan perlu pendidikan. Xunzi, manusia tadinya jahat perlu dirubah caranya pendidikan. Sekarang kitab suci, dari engkau lahir. Tuhan sudah menanam kebenaran di dalam hatimu. Tetapi Tuhan mengatakan satu kalimat, dunia tidak ada. Manusia menindasnya. Di dalam bahasa gerika, lalim dan ketidakbenaran manusia akan menerima hukuman murka surga yang dinyatakan. Kalimat selanjutnya, karena semua hal tentang Allah sudah dinyatakan. Nyatakan kebenaran dari Allah. Sedari surga turun murkanya. Di dalam murka ini akan menghakimi orang yang sudah mempunyai kebenaran. Tidak lebih menindas. Karena mereka menindas. Mereka menekan kebenaran. Istilah itu diterjemahkan bahasa. Tionghoa diam kitab suci. Karena mereka menentang kebenaran. Salah. Mestinya menekan. Betul. Indonesia sangat indah. Terjemah ayat ini. Bagi mereka yang menindas kebenaran. Mereka yang menerima hukuman murka dari surga. Yang dinyatakan Tuhan Allah. Karena mereka menindas kebenaran yang sudah nyata bagi mereka. Yang disebut sudah nyata. Berarti tentang Tuhan Allah. Cara mengerti melalui wahyu. Bukan melalui bukti. Maka teologi reform sangat tuntas. Dengan presuppositional apologetic. Bukan dengan evidential apologetic. Ini perbedaan apologetika. Yang berwilayah dua. Yang kualitasnya total berbeda. Kalau saya membuktikan Allah. Akhirnya orang pintar dengar bukti. Rasa ini masuk akal. Baru percaya. Maka berarti. Allah harus. Allah perlu. Dan Allah bisa dipercaya. Melalui bukti. Tetapi orang reform melihat kitab suci. Tuntasnya. Dan ini tidak mungkin. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan. Buktikanlah Allah ada. Lalu engkau percaya kepada dia. Ayat ini tidak pernah muncul. Kalimat seperti ini. Tidak mungkin ada di Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengajar kita. Dengan membuktikan Allah. Lalu kita baru timbulkan iman. Alkitab mengatakan. Allah sudah nyatakan. Jadi disini dua perbedaan. Pertama. Siapa mulai. Manusia mulai membuktikan Allah. Tidak. Allah mulai menyatakan diri. Ini benar. The revelation of God. Was initiated by God. God is the initiator. God is willing. God with his own will. And his own willingness. He like to reveal himself. He like to show himself. To let people know. His existence. Allah lah yang sendiri. Rela menyatakan diri. Allah yang inisiatif. Rela mengwayuhkan diri. Supaya manusia bisa mengetahui. Kalau Allah itu ada. Ini perbedaan pertama. Kedua. Inisiatornya Allah. Kedua. Caranya Allah. Allah inisiator. Berarti. Bukan dari manusia. Allah pakai cara. Mengwahiuken. Bukan. Berarti. Manusia pakai cara bukti. Dan disini. Dua hal. Yang berasal dari manusia. Itu manusia yang menjadi. Inisiator. Salah. Kedua. Manusia yang membuktikan Allah. Itu jasa manusia. Salah. Ini bukan prinsip apologetika. Orang reform. Sudara-sudara sudah biasa dengar konba disini. Dengar konba gereja lain. Sulit masuk telinga. Rasa tak bisa terima. Karena ini terlalu longgar. Terlalu tidak padat. Terlalu kurang struktur. Dan tidak logika dengan kuat. Sudara-sudara maaf. Kalau engkau telinganya. Sudah dimanja oleh mimbar sini. Oleh pendeta Stephen Tong. Dengan kotba reform yang ketat seperti ini. Sehingga engkau susah masuk gereja lain. Saya tidak paksa engkau pindah gereja. Tapi kalau Tuhan. Dengan firman. Menciptakan semacam manusia. Yang mendengar kotba yang benar. Engkau mengetahui. Jalan yang benar dimana. Jangan meremehkan kerakan roh kudus. Sudara-sudara. Dua hal berbeda. Di dalam berupaya apologetika. Membela kebenaran. Pertama. Apologetika. Harus start dari Tuhan. Harus start dari manusia. Alkitab mengatakan. Start dari Tuhan. Kedua apologetika. Dikerjakan. Dengan cara manusia berjasa. Berusaha membuktikan. Tidak. Dari pada cara Tuhan. Rela menguahyukan. Jikalau papa mamamu. Tidak kasih tahu engkau. Engkau anaknya. Engkau belajar sampai doktornya 10 biji. Sampai IQ-nya 300. Engkau tidak mungkin dengan pikiran mengetahui. Siapa papaku. Di antara ratusan juta manusia. Engkau bisa menemukan papamu. Karena muka sama. Banyak orang. Mukanya lebih mirip musuhnya daripada papanya. Sudara-sudara. Engkau bisa membuktikan. Dengan bau keringat. Engkau bisa membuktikan. Dengan iris daging. Lalu mengetahui. Engkau bisa membuktikan. Dengan tipe darah. Tidak bisa. Kecuali DNA. Yang baru puluhan tahun ini. Tapi ayat tadi. Ditulis. 2000 tahun yang lalu. Allah telah menyatakan. Bukan Allah telah dibuktikan. Maka inisiatif Allah. Metode Allah. Metode presupposisi. Bukan metode daripada evidential. Sudara-sudara. Sudara-sudara. The first. Reform apologetic. Is initiated from God. Reform apologetic. Is by proposition. Revelation of God. Metodologinya lain. Kita bersyukur. Terima kasih. Di sini dikatakan. Allah telah menyatakan kemarahan. Dari surga. Atas orang yang tidak benar. Dan orang yang lalim. Yang tidak benar. Berarti orang yang hidup. Dosa. Dan terhadap sesama. Tidak ada keadilan. Lalim. Berarti orang itu. Tidak beribadah. Dan tidak punya. Perasaan takut kabar Tuhan. Inilah orang yang paling cilaka. Sudara-sudara. Orang yang tidak takut Tuhan. Dan tidak ada. Kasihan kepaduan manusia. Itu bisa bertindak. Seperti binatang yang liar. Seperti binatang yang buas. Sudara-sudara. Baik raja. Maupun presiden. Baik gubernur. Aupun jabatan. Semua pejabat tinggi. Ingat. Harus mempunyai. Perasaan takut kabar Tuhan. Dan penuh cinta kasih kabar rakyat. Sudara-sudara. Saya bukan bicara sama orang biasa. Bicara kepada pemimpin. Dari ratusan juta manusia. Yang mungkin baik. Mungkin jahat. Di atas. Istilah. Mungkin. Kalau engkau ke sebelah kanan. Menjadi orang yang baik. Atau ke sebelah kiri. Menjadi orang jahat. Engkau bisa melihat. Apa kejalaan. Yang muncul di dalam zaman kita. Tidak ada yang mengherankan. Orang yang hidup untuk sendiri. Hidup untuk seks. Hidup untuk uang. Hidup untuk profit. Kepada sendiri. Tidak ada nilai sama sekali. Mau ikut saya mengatakan kalimat ini. Orang yang hidup. Untuk uang saja. Untuk seks. Untuk menyenangkan diri saja. Tidak ada nilai sama sekali. Sudara-sudara. Dan semua orang melecehkan. Meskipun mereka tidak berani. Mereka kuasa masih ada pada dia. Tapi hatinya menghina. Dan membenci. Kiranya orang reform. Mengerti kalimat-kalimat pendetamu ini. Dan tidak menghina nasihat orang tua. Sudara-sudara. Orang yang cantik. Yang ganteng. Yang ganteng. Yang kaya. Yang sehat. Semua anugerah Tuhan. Bukan untuk dilecehkan. Dipermainkan engkau. Semenang-menang. Semua anugerah Tuhan yang diberikan. Untuk memuliakan dia. Dan untuk bertanggung jawab. Untuk tidak dimurkai oleh Tuhan. Murga Allah sudah turun. Atas orang yang lalim. Dan orang yang tidak benar. Ayat ini disambung dengan kalimat. Sebab hal tentang Allah. Dengar. Because. Anything concerning God. Hal tentang Allah. Sudah dinyatakan kepada mereka. Di dalam hati mereka. Melalui ciptaan semesta. Yang tidak bisa diladalikan. Maksudnya apa? Tuhan menyatakan diri. Kepada manusia melalui dua unsur. Satu unsur ditaruh. Di luar manusia. Satu unsur. Ditaruh. Di dalam hati manusia. Sehingga selain yang disebut manusia. Tidak ada makhluk. Tidak ada binatang. Mempunyai perasaan. Dan mempunyai kemungkinan berespons. Terhadap kedua konfirmasi ini. Konfirmasi pertama. Di luar saya. Ada alam semesta. Konfirmasi kedua. Di dalam saya. Ada hati nurani. Intuisi. Externally. Outside of me. Is the heavenly body. And the creation of whole universe. Externally. Within my breast. There is a speaking conscience. That is the voice of intuition. Inilah cara Tuhan. Tuhan lain sama dosen professor. Yang mengajar teori. Daripada akademik. Tuhan memberikan sesuatu konfirmasi. Yang engkau tidak bisa dali. Apa artinya tidak bisa dali? Tak mungkin disangkau. Tak boleh ditolak. Tak boleh dimungkirkan oleh manusia. You have to accept the fact. You have to really face the reality. Realitas. Fakta. Yang sudah dipaparkan. Engkau tidak bisa lari. Engkau tidak bisa tolak. Engkau tidak bisa menyangkau. Engkau hanya boleh terima takluk dan mengaku fakta saja. Alam semesta ada. Alam semesta ada. Di mana? Di luar saya. Hati nurani ada. Di mana? Di dalam saya. Sebenarnya manusia terjepit oleh ciptaan Tuhan di luar. Dan hati nurani menegur di dalam. Sehingga kita tidak ada jalan yang lain. Kita tidak bisa menyemunyi. Tidak bisa menutup. Tidak bisa menipu sendiri. Tetapi kita hanya mengatakan. Apakah ini kebenaran? Mari saya terima. Apakah ini kenyataan? Mari saya taat. Apakah ini cara Tuhan memberitahu kepada saya? Saya dengar dan saya patuh kepada. Itu jalan satu-satunya. Itulah sebab dua konfirmasi eksternal dan internal ini. Ada ciptaan yang begitu sempurna. Dan hati nurani yang begitu menegur. Sudara-sudara. Jika malam-malam tidak ada orang lain. Engkau diam-diam naik ke bukit. Untuk melintasi polusi lapisan yang bikin engkau tidak bisa lihat. Seperti di Jakarta. Kembali pagi saya dengar satu kalimat sedih sekali. Sekarang Jakarta sudah dapat juara satu. Saya tadi kira Asian Games. Saya kira ada apa yang Indonesia dapat berjuara satu. Tapi kalimat itu. Sekarang Jakarta sudah menyaingi Shanghai. Chongqing dan juga Egypt, Tokyo. Menjadi kota polusi nomor satu di dunia. Saya sedih sekali. Saya kira nomor tiga. Mungkin Beijing nomor satu. Meksiko nomor dua. Lalu Chongqing, Mesir, Tokyo nomor tiga, empat lima. Sudara-sudara. Hal yang jelek-jelek kita nomor satu. Udara yang paling kotor kita nomor satu. Banyak orang-orang gubernur, banyak orang-orang menteri yang sudah mempunyai agama masih korupsi. Sudara-sudara. Dunia ini perlu suara Tuhan. Tapi suara Tuhan yang paling dasar. Sudah di dalam hati manusia. Melalui ciptaan di luar yang bersaksi bagi kebenaran itu. Melalui hati nurani yang bersaksi dalam hati kita. Mengenai kebenaran yang paling dasar. Saya tanya. Apakah kebenaran yang paling dasar? Di dalam alam semesta. Yaitu Allah ada. Semua menetap. Satu, dua, tiga. God exists. Tuhan Allah itu ada. Betul-betul ada. Itu sebab manusia paling sedikit. Paling dasar. Paling sederhana. Mengetahui satu fakta kebenaran. God is there. Tuhan ada. Tuhan bukan tidak ada. Yang ateis adalah memohong diri. Yang ateis adalah menutupi hati nurani. Yang ateis berusaha memberikan interpretasi palsu. Untuk membuat penyelewangan pengertian manusia tentang Tuhan Allah. Mereka mengandang tidak Allah. Tidak jujur. Kalimat kedua. Mereka tidak ngomong. Tidak adalah. Sebab itu saya boleh berdosa semenang-menang. Orang yang ateis motivasi pertama. Adalah tidak mau bertanggung jawab. Di hadapan Allah. Yang menghakimi dosa. Orang ateis. Tidak motivasi paling dasar. Adalah mereka takut Allah. Karena mereka sudah berdosa. Dan melarikan diri. Ingat keadil mal kitab. Tuhan tanya. Adam. Dimanakah engkau? The first question. The first challenge. From God. The first investigation. God asked men. Where are you? Apa jawabannya? Adam. Aku berjalan di dalam taman. Tetapi mendengar suara. Aku menjadi takut. Bagaimana aku menyembunyikan diri. Istilah takut. Pertama kali muncul. Kejadian fasal tiga. Istilah menyembunyikan. Pertama kali. Terjadi di fasal. Kejadian ketiga. Kenapa takut? Orang kalau ada nomor bues. Ada rebues. Ada aset. Ada. Apa itu. Sim. Kenapa lihat polisi yang kau takut? Saya sebelum ada sim. Bawa sepeda motor. Sampai di tengah jalan. Saya terus minggir. Terus minggir. Polisi dari jauh sudah lihat. Ini sepeda motor. Dari tengah jalan terus minggir-minggir. Maka dia turun dari posnya. Jalan ke pinggir. Jilaka. Begitu saya kira pinggir. Dia sudah tunggu di situ. Stop. Mana rebues. Saya mengatakan. Saya belum ada rebues. Tilang. Umur lima belas. Kurang satu tahun. Saya boleh dapat sim kalau sudah enam belas. Justru saya ingin pakai sepeda motor. Senang. Gengsi. Sepeda motor. Dua ratus lima puluh sedek. Memul di tengah jalan. Alangkah. Bagusnya. Umur enam lima belas. Ganteng sekali. Tak seperti sekarang. Sudara-sudara. Orang. Anak perempuan kalau lihat saya. Matanya ikut puter. Tetapi. Setelah kelihatan polisi. Gantengnya hilang. Gengsinya hilang. Berhenti. Saya tidak ada nombor bus. Tilang. Engkau sudah salah. Saya tidak peduli dia salah tidak. Saya mengaku saya salah. Dan inilah dosa. Kenapa takut? Karena sudah berdosa. Kenapa tidak normal seperti biasa? Karena sudah tidak biasa. Sudah berdosa. Orang yang sudah berdosa tinggal lakunya. Lampai laut ketahuan. Itu sebahan. Kita jangan main-main sama dosa. Satu kali untuk berbuat dosa. Seribu kali menjelas. Tidak bisa. Satu kali tumpas air ini. Kembalikan satu gelas. Tidak gampang. Sudara-sudara. Orang bebal. Mengatakan. Tidak ada Tuhan. Atheis mulai apa? Mulai manusia berdosa. Tapi tidak mau bertanggung jawab. Atheis mulai apa? Mulai perasaan yang tenang. Menjadi perasaan takut. Atheis kenapa? Karena lebih baik Allah tidak. If there is no God. I can do everything. Ini kaliban lengkap. Ini didapatkan dari buku. The Brothers from Kalamazoo. Yang ditulis oleh Dostoyevsky. Dimana kuburannya saya sengaja pergi kunjung tiga kali. Di St. Petersburg. Orang kalau pergi St. Petersburg. Paling senang pergi Hermitage. Yaitu musium terbesar di Rusia. Musium kedua terbesar di dunia. Saya juga masuk situ sudah lima kali. Sudara-sudara. Orang lain sudah lihat dua jam. Capai pulang-pulang. Saya sampai enam jam. Tidak mau pulang. Pergi lagi. Karena apa? Mau menyelidiki seni. Mau mengerti kebenaran. Dan di dalam pikiran seniman. Sudara-sudara. Pendetamu. Bukan jiwa orang biasa. Pendetamu. Orang berdosa. Seperti biasa. Tapi dia telah. Di roba oleh Tuhan. Menjadi jiwa yang anggun. Jiwa yang teliti. Dan jiwa yang sungguh-sungguh. Mau memberikan sesuatu terbaik. Untuk anggota. Untuk bangsa. Untuk orang-orang reform. Dan orang Kristen yang lain. Sudara-sudara. Kenapa saya pergi ke Rusia. Pergi ke kuburan. Karena saya tahu. Orang yang saya kagumi. Paling sering ada sepuluh orang. Di dalam satu kuburan. Di St. Petersburg. Lalu saya masuk situ. Harus bayar. Di dalam kuburan lain tidak bayar. Kuburan situ bayar. Saya rela bayar rupi. Itu uang Rusia. Lalu saya masuk. Orang tidak pimpin. Saya sendiri jalan. Saya tahu. Ada blok. Daripada sastrawan. Blok filosof. Blok dari musikus. Saya sendiri jalan kaki. Waktu itu orang lain tidak mau ikut. Saya satu orang. Keliling kuburan. Inilah tempat dari Tolstoy. Inilah kuburan. Daripada Toshtoyevsky. Ini adalah tempat daripada. Turki. Tempat daripada Gorki. Tempat daripada Turkennev. Tempat daripada orang-orang. Yang penting. Di dalam sejarah. Rusia. Lalu saya pergi lagi cari. Gelingka. Bapak musik daripada. Orang Rusia. Lalu Tchaikovsky. Lalu Borodin. Lalu Barakirev. Ini semua saya kenal. Di dalam studi saya. Di dalam kuping saya. Saya sudah menteliti musik mereka. Saya sudah belajar skor mereka. Saya sudah mengetahui sejarah mereka. Dari umur 18. Dari umur 20. Dari umur 30. Apalagi sekarang sudah 78. Musiknya saya kondak. Lagunya saya hafal. Sejak umur belasan tahun. Saya mempelajari musik. Filsafat. Kebudayaan. Sejarah. Dan sastra. Waktu saya kagum kepada mereka. Saya bisa cucurkan air mata. Di depan kuburan mereka. Sudara tidak ada interest. Apa yang saya ngomong. Tapi engkau interest kotbah saya bukan? Kenapa bisa kotbah seperti ini? Karena sekolah teologi. Saya terus bicara. Anak sekolah teologi. Jangan hanya pentingkan akademik. Titel. Gelar saja. Pentingkan realita hidup. Yang merobah engkau. Lebih takut kepada Tuhan. Lebih cinta kepada manusia. Yang lebih mengasihi kebenaran. Dan lebih memperdalam. Kesadaran pengertian. Keinsyapan kebenaran yang hidup. Beda sekali orang yang. Menghidupkan kebenaran. Dan mereka. Hanya menghafal. Mempelajari. Dari lembar tulisan saja. Sudara-saudara sekali. Demikian pedagang. Orang yang dagang. Dengan motivasi. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sudara-sudara. Semua orang dagang. Cuma mau uang saja. Beda. Bukankah banyak pedagang. Kalau boleh. Pajangnya tidak usah keluar. Sudara-sudara. Kalau salah. Berani didenda. Kalau didenda. Keluarkan uang. Keluarkan uang. Berani memfaitakan bangsa. Ini cara. Berdagang lain. Sudara-sudara. Cara berkotbah lain. Cara berdagang lain. Cara belajar teologi. Suga lain. Jika engkau masuk sekolah teologi. Hanya untuk gelar. Untuk titel. Supaya besok sombong jadi pendeta. Berdiri di atas mimbar. Cilakalah engkau. Karena orang seperti itu. Bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Orang yang diinginkan oleh Tuhan. Adalah orang yang mengalami hidup. Lalu melintasi kebenaran. Sesudah memeras di dalam hatinya. Menjadi satu keharuman. Dari pebuah yang sudah dihancurkan. Sudara-sudara. Bunga. Yang kelihatan indah. Kalau engkau menghancurkan. Makin melihat. Harumnya yang di dalam itu apa. Hidup manusia yang tidak pernah diberas. Tidak pernah ditindas. Tidak pernah diuji. Tidak ada keharuman hidupnya. Hanya fotonya bagus saja. Sudara-sudara. Tuhan memberikan kebenaran di dalam hatimu. Tapi engkau menindas. Cara menindas. Mengabaikan. Engkau menginjak-injak. Engkau menyangkal. Dan engkau menolak. Sehingga Tuhan akan memberikan. Kemurkaan. Nyata kepada dirimu. Yang tidak benar. Dan yang lalim. Karena yang mengenai Tuhan. Hal-hal mengenai Tuhan. Sudah dinyatakan kepada mereka. Melalui dua hal. Di dalam hati mereka. Melalui alam semesta. Yang diciptakan. Sehingga tidak orang bisa mendalihkan itu. Sudara-sudara. Yang mengerti ayat ini. Siapa? Saya tidak tahu berapa banyak. Yang paling-paling-paling-paling mengerti ayat ini. Cuma satu orang. Filosof. Yang namanya Immanuel Kant. Di dalam ratusan ribu halaman. Tulisan Filsafat. Buku Filsafat. Kebudayaan lukisan. Yang saya sendiri miliki. Paling sedikit lima ratus. Buku yang tebal-tebal. Sudara-sudara. Hanya buku Filsafat ratusan. Buku lukisan ratusan. Buku musik ratusan. Saya punya perpustakan pribadi. Lebih 20 ribu buku. Sehingga engkau tidak lihat saya masuk perpustakan. Engkau kira Stephen Dong tidak mengerti apa-apa. Tidak suka masuk perpustakan. Mereka yang masuk. Motivasi kalau tidak benar. Cilakan mereka. Tapi saya mengetahui. Setiap kali saya beri satu buku. Berapa harganya. Berapa berat. Bagaimana susah bawa. Saya kasih tahu. Buku saya yang paling berat. Satu buku 12 kilo. Sudara percaya. Ini kitab suci kira-kira 3 kilo. Buku saya yang paling berat. Satu buku 12 kilo. Sekarang ada di lantai dua. Kalau mau pergi timbang. Bawa timbangan. Masuk kantor saya. Engkau buktikan kalimat saya. Tidak bohong. Dan buku sebenarnya ini banyak. Saya tidak main-main. Waktu bayar ratusan dolar. Saya beli satu buku arsitek. Karena hilang dipinjam orang. Itu sebab kalimat HF dan saya pegang. Nyonya. Tidak boleh dipinjam semua. Semua. Yang mau pinjam penyonya. Tidak usah ikut. Satu dua tiga. Nyonya. Tidak boleh diikut semua. Satu dua tiga. Keras sedikit. Yang tidak mau pinjam penyonya. Keras. Satu dua tiga. Buku yang penting juga tidak boleh dipinjam. Semua. Kalau ini lebih keras. Sudara-sudara. Karena apa? Karena yang pinjam kalau suka buku tapi tidak mau baca. Waktu yang saya tanya. Buku saya. Saya tidak pernah lihat kok. Dia tidak baca. Mana tahu dia lihat tidak. Dia beli kira dia punya. Lalu tidak dikembalikan. Buku itu hilang. Maka saya ketemu satu kali lagi. Saya beli. Bawa pulang. Susah sekali. Ada buku yang hilang. Saya minta orang cari belikan. Bawa pulang. Waktu bawa pulang. Dia punya hand carry. Tidak bisa bawa. Karena naik apa terbang. Hand carry tujuh kilo. Tapi buku satu dua belas kilo. Mesti pakai uang banyak. Untuk tambah ongkos. Untuk kirim. Di dalam kapal terbang. Bawa pulang. Sudara-sudara. Dan buku yang tebal. Yang saya beli itu. Sudara-sudara. Waktu saya membaca. Saya melihat banyak teori arsitek. Yang dikatakan di buku. Saya sudah jalankan. Sebelum saya memiliki. Sehingga. Concert hall kita. Dan worship hall kita. Bisa begitu enak dengar. Tidak ada dengungan. Tidak ada ketidakjelasan. Karena pimpinan Tuhan. Untuk pendetamu. Sudara-sudara. Dan saya sekarang mau bicara. Tentang seorang. Yang saya mau. Mengambil kalimannya. Karena dia mengerti. Mengerti Roma. Versa 1. Ayat 19. Dan ayat 20. Lebih mengerti dari semua orang. Itu namanya. Immanuel Kant. Immanuel Kant. Dilahirkan. Di Kognisberg. Prusia. Immanuel Kant. Dibesarkan. Di Kognisberg. Sama. Immanuel Kant. Sekolah. Di Kognisberg. Immanuel Kant. Lulus. Di Kognisberg. Immanuel Kant. Mengajar. Di Kognisberg. Dari. Satu asisten. Profesor. Menjadi. Associate. Profesor. Akhir. Menjadi. Profesor. Penuh. Di kota itu. Sampai mati. Tidak pernah keluar kota. Yang paling jauh. Dia melintasi dunia ini. Jalan kaki sepuluh kilometer. Untuk olahraga. Pelan-pelan jalan. Balai lagi. Saben hari jam tiga. Dia mesti melewati jalan yang sama. Sampai satu hutan. Kembali lagi. Dan pergi berapa lama. Pulang berapa lama. Diitung semua orang. Saben hari sama. Akhirnya orang ini menjadi legenda. Kalau dia lewat. Ibu-ibu bikin jam. Karena Immanuel Kant lewat. Sekarang tiga lebih delapan menit. Lewat rumah siapa? Orang itu puter lagi jam. Jam. Tiga ratus tahun yang lalu. Tidak terlalu tepat. Jam sekarang kronometer. Paling beda. Satu hari. Dua detik. Itu bagus sekali. Kalau satu hari bisa lima detik. Sudah mulai diizin. Pakai kronometer. Dari Swiss. Ada sertifikat. Kronometer sertifikated. Ini sekarang paling banyak. Adalah. Itu pabrik. Seperti Rolex. Kedua. Sudah disaingi. Prattling. Ketiga Omega. Cocoknya. Bukan baiknya. Sama mahalnya. Pantai Filip jauh lebih mahal. Jauh lebih baik. Daripada yang lain. Tetapi. Kronometernya. Tidak lebih banyak. Semua Rolex yang sertifikated. Tidak ada satu yang tidak kronometer. Ini kelebihan Rolex. Sudara-sudara. Dan Immanuel kan. Setiap kali lewat rumah itu. Mereka tahu ini jam tiga dua menit. Lewat rumah itu jam tiga dalapan. Lewat rumah itu lagi jam tiga dua belas. Semua cocok jam dengan cara dia jalan sampai di mana. Ini mujizat orang ini setelah mati dikuburkan. Setelah dikuburkan mereka kagum sama firsafanya. Maka menaruh satu batu nisan di depan kuburannya. Di atasnya tulis. Immanuel kan. Tahun berapa lahir. Tahun berapa mati. Dan dua kalimat. Dua hal yang makin bikin saya gentar dan takut. Satu adalah bintang yang berkemelapan di atas langit. Kedua, suara hati nurani yang terus mendengar saya di dalam dada saya. The starry heavens above me. And the speaking conscience within my breath. These two things are so awful and surprise me more and more in my whole life. Sudara-sudara, dia pakai dua kalimat ini. Tulis menjadi perakata yang penting di dalam buku kedua yang paling besar yang ditulis. Namanya The Critic of the Practical Reason. Dan kalimat ini menjadi kalimat yang dipakai oleh orang belakangan dia. Mungkin melukiskan keagungan dia. Dan kota itu, Kognigsberg artinya kota raja. Di timur kira-kira 1.200 km dari Jerman. Ada satu desa kecil dipilih oleh raja Jerman. Menjadi tempat kalau dia mau ngasuh. Itu disebut kota raja. Tapi kota itu sangat jauh dari timur Jerman. Akhirnya peperangan terjadi. Prasya kalah. Perang lagi. Prasya kalah lagi. Perang lagi. Prasya menang. Memuai, menyusup. Memuai, menyusup. Akhirnya, terakhir kota itu bukan wilayah Jerman. Sekarang menjadi kota di dalam teritori Rusia. Dan kota itu tidak lagi nama Konigsberg, bahasa Belanda. Diganti menjadi nama Rusia. Namanya Kaniningrad. Kaniningrad berada di mana? Di Rusia. Paling barat. Dekat mana? Tepi daripada Polandia. Sehingga kota Kaniningrad. Sekarang tidak bicara bahasa Belanda. Dan kuburan Immanuel Kant menjadi kuburan di Rusia. Saya belum pernah ada kesempatan ke situ. Kalau saya nakai kapal depan, sampai di Moskow. Saya perlu menjelajah 3.500 km. Kalau saya sampai Petersburg, perlu 1.000 km. Baru sampai Kaniningrad. Saya ingin sekali berdiri di depan kuburan Immanuel Kant. Merenungkan dia sebagai filosof. Bagaimana mengerti kitab suci. Bagaimana dia begitu tidak dekat dengan kekristianan. Bagaimana dia pakai istilah lain mengganti Kristus. Mengganti Tuhan Allah. Sebagaimana Hegel pakai woodluck absolut untuk mengganti Allah. Dia pakai sonom-monom untuk mengganti Tuhan Allah. Tapi dia mengerti ayat yang tadi katakan. Lebih dari siapapun di seluruh sejarah. Saya kagum orang besar. Saya kagum orang pikiran dalam. Saya kagum orang bikin musik yang agung. Saya selalu menghargai Tuhan Allah. Dan menghargai talenta yang besar. Sudara-sudara sekalian. Dia mengerti. Your creation God. The heavenly body. And the total universe. Hide your wisdom. Your power. Your deity. And your dynamic insight. Allah menyatakan kuasa ilahinya. Dan sifat kekekalannya. Melalui ciptaannya. Dan suara hati nurani. Dua hal ini. Inilah sebab. Itu yang disebut. Kebenaran primitif. Kebenaran dasar. Kebenaran permulan. Kebenaran dari wayu umum. Kebenaran natural. Yang ditekan oleh manusia. Itu sebab. Tidak bisa berjaya. Karena Tuhan tidak memberikan iman. Tuhan mengatakan. I give already. I give. The very primitive beginning. And the natural faith. In your heart already. You know I exist. Engkau tahu saya berada. Kalau engkau meninggalkan Jakarta. Naik ke bukit. Di atas lintasan polusi. Engkau pakai teleskop. Engkau melihat bintang-bintang. Engkau baru tahu. Tidak mungkin ada orang yang bikin. Taruh di situ. Tidak mungkin mamamu. Engkau mu. Nenekmu. Menciptakan semua planet. Dipasang di situ. Kecuali Tuhan Allah. Hanya tangan Tuhan Allah. Yang mencipta. Yang mengatur. Sampai hari ini. Membuat semua rotasinya. Teratur dalam prinsip. Yang begitu ketat. Karena. Bijaksana. Kuasa. Sipat kekal ilahi. Menjadikan itu. Lalu engkau mengatakan. How great thou are. I cannot refuse. I cannot. Do not. Want to confess. I should say. You exist. You are my God. Sudara-sudara. Inilah yang dicatat dalam kitab suci. Iman ada tidak. Ada. Sudah ada di mana. Di dalam batin. Sejak kapan. Sejak engkau lahir. Engkau bawa seekor singa. Sudah lihat. Paksa lihat. Sudah lihat. Lalu suruh dia. Apa yang engkau lihat. Ya itu. Atas dada makanan kok. Dia tidak mungkin mengerti apa. Maksudnya. Ciptaan Tuhan. Tata surya. Solar system. Constellation. Dan semua astronomi. Tidak ada perasaan. Hatinya tidak ada saksi. Karena dia adalah binatang. Dia bukan manusia. You are man. So you today. Listen to the word of God. Hanya manusia mendengarkan firman. Mengerti makna. Karena Tuhan menciptakan engkau. Menurut peta taladanya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati apa yang kami dengar. Jadikan kami orang pekah. Taat. Teliti. Dan patuh keber Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton